Alhamdulillah sudah jadi Sudah rapi mesinnya Sudah pinggong Kita turunin paro Sudah pinggong Sudah pinggong habis Seperti Mesin baru Kita coba hidupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sumber Bekel Mobil Kali ini lagi nanganin Toyota Rush Tahun 2020 Yang mana ini Kemarin Toyota Rush Keluhannya Seperti coil kena guys Jadi coilnya Yang cylinder 1 sama cylinder 2 Kalau dicabut soket Itu mesin tidak mati Tapi ketika nomor 3 sama nomor 4 Soketnya dicabut Dia langsung mati guys Sampai kita tuker nih Coil sini Kita pindah ke 1 2 Sama juga guys Itu Disini dicabut soket Dia tidak mati Seperti coil kena Rupanya pas kita buka Ini guys penyakitnya guys Ini tuh Ini packingnya sudah terputus Tuh Sudah kayak Clip kena Habis jalannya guys Sudah putus Nah ini normal Ini normal Jadi Jadi cylinder 1 sama nomor 2 Penyebabnya ini guys Packingnya sudah putus Ini Mesin Rush Tahun 2007 Guys Ada sistem Modul ABS Sistem modul ABS nya guys Ini ABS nya Untuk pemulaan Yang belum Ngerti mesin Nama-namanya nih Ya saya kasih tau Nama-namanya ya Kalau ini Ini namanya Blok mesin Nah Kita lihat Di sini Blok mesinnya Pistonnya kita puter dulu Ini sampai puter Namanya piston guys Ini turun naiknya piston Kita lihat pistonnya nih Nah atau sehernya nih Nah ini kita lihat Oblak guys Nah ini kalau Oblak ini nih Ini ada Oblak ini berarti Buringnya kena Nah ini rumah Vstone ini Namanya Buring guys Nah Kalau ini kena Ini arti Wartuang bubut Jadi di Ganti Ganti buring Biar ini Arusnya Nggak ada oblak Sama sekali Guys Dia harus presisi Biar padat Kompresinya Nah Ini dia Di sini ada Dynamo starter Nah Dynamo starter nya Adanya di bawah Impact Agak repot guys Kalau buka Dynamo starter nya Mesti buka Impact Di sini juga ada Namanya KNOX sensor Ada di bawah Impact juga guys Disini ada Nomor Mesin guys Nomor mesin Disini ada Dynamo ampere guys Dynamo ampere Namanya nih Yang belum Tahu nih ya Seperti-perti Anak-anak Yang belum Mengerti Tentang otomotif Nah Ini disini ada Namanya Water pump Water pump Ini Fungsinya Untuk Sirkulasi air Sirkulasi air Nah Disini ada Namanya Pompa oli Nah Disini Pompa oli Guys Ini pompa oli Buat Buat Situasi oli Biar olinya naik ke atas Ini dipompas Sama dia Disini ada Namanya Kompresor AC Kompresor AC Ini lahar Kompresor Magnet Clad Namanya Maget Clad Nih Laharnya Namanya Magnet Clad Nih Fizet Disini Ada Namanya Pompa Posteering Dia Mesti Pake Pompa Pompa Posteering Tabung Nah Kita Lihat Sekarang Mounting Kita Lihat Mounting Sini Mounting Mounting Jebol Jebol Guys Mounting Jebol Nah Itu Ketan Sekar Itu Mounting Jebol Enggak Kaya Geruduk Kalau Dilupin Geruduk Ternyata Mounting Jebol Cepat Kita Lihat Sini Lihat Kan Jebol Mounting Turun Tuh Mounting Sebelah Kanan Ternyata Sini Mounting Sebelah Kiri Sebelah Kiri Kayaknya Masih Bisa Kanan Sepertinya Kalau Mau Bagus Ya Kiri Kanan Disini Ada Nocon As Namanya Nocon As Nih Nih Teketeng Nih Nih Head Nih Sender Head Nih Sender Head Nih Sensor CMP Sensor CMP Sensor CMP Nah Disini Ada Thermostat Housing Thermostat Nah Disini Ada Sensor ECT Nah Ini Pelajaran Guys Ini Disini Sensor ECT Nah Disini Ada Namanya Dumper Ini Namanya Dumper Lantai Keteng Guys Dumper Dumper Dump 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 Kalau Ini Kena Ini Bunyi Guys Tensioner Guys Ini Tensioner Tensioner Lantai Keteng Ini Guys Ini Saya Kasih Tahu Yang Belum Tahu Buat Bajaran Juga Guys Biar Sekolah Di FTN Terlalu Bisa Oke Guys Jangan lupa Dilekkan Subcribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa